Alur Makanan Pada Sapi Tahukah kamu bagian-bagian orgam pencernaan hewan ruminansia? Dapatkah kamu sebutkan bagian-bagian orgam pencernaan pada hewan ruminansia ini? Sebenarnya apa sih hewan ruminansia itu? Apakah kamu pernah melihat jenis hewan ini? Ruminansia artinya hewan pemamabiak seperti sapi. Sistem pencernaan hewan ruminansia ini dinilai lebih kompleks dibanding hewan lainnya. Pada kelompok hewan ini ada 4 lambung yang berfungsi secara spesifik yang dibantu mikroba untuk mencerna rumput. Organ pencernaan hewan ruminansia diantaranya yaitu mulut, esophagus atau kerongkongan, lambung yang terdiri dari rumen, amasum, reticulum, dan abomasum. Usus halus dan anus. Organ pencernaan tersebut dapat bekerja sama untuk menghaluskan makanan yang dimakan oleh hewan ruminansia tadi. Dan salah satu contohnya tadi adalah sapi. Proses pencernaan makanan hewan ruminansia dimulai dari rumput masuk ke dalam mulut dan dikunyah oleh sapi. Selanjutnya rumput masuk ke dalam rumen atau perut besar. Lalu proses yang terjadi di rumen yaitu terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba. Di rumen juga terjadi proses pencernaan makanan hingga menjadi bubur dengan bantuan dinding rumen. Saat sapi beristirahat, makanan akan kembali ke mulut dan dikunyah kembali oleh sapi. Kemudian setelah mengalami pengunyian kedua kali, rumput atau makanan masuk ke reticulum atau perut jala. Dalam bagian lambun, reticulum ini proses fermentasi terjadi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Selain itu, di reticulum juga terjadi absorsi dan penyaringan benda asing yang masuk bersama makanan. Selanjutnya, proses pencernaan dilanjutkan di omasum. Pada proses di omasum ini, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Lalu, dilanjutkan kepada proses di abomasum. Dalam abomasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Baru, makanan masuk ke dalam usus halus hewan ruminansia. Pada proses ini, sari-sari makanan diserap dan diedarkan ke seluruh tubuh menjadi energi. Pada usus halus, terjadi proses absorsi dan fermentasi pada tubuh sapi. Setelah sari-sari makanan diserap tubuh, maka sisa makanan akan bergerak ke anus dan ampas akan dikeluarkan. Terima kasih telah menonton!